Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Kangji ya Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan lagi yaitu barang baru Dimana disini saya beli online ya Oke mungkin buat teman-teman nanti yang mau beli Saya kasih tau yaitu harganya secara jelas Oke teman-teman, jadi barangnya seperti ini Wah enak ini pegangannya ya Nah ini bagnya, atasnya ya Ini kayaknya dari atom tapi lebih tebal ya Ini ada keterangannya yaitu GPH 2243 Rotary Hammer Mereknya BOSS Dan ini ada lagi dibaliknya ini BOSS Profesional Rotary Hammer Oke langsung aja teman-teman, kita buka saja ya Wah caranya bukanya seperti ini teman-teman ya Ini ada locknya, kita tinggal tarik Oke Seperti biasa ini ada garantinya ini ya Garanti Ya kalau garanti ini susah Penemuan kalau kita beli online ya Dan ini ada buku petunjuknya Bahasa Inggris ini tulisannya ya Ini juga ada bahasa Indonesia Oke biar gak lama-lama kita langsung Ke barangnya langsung Seperti ini Wah ini lumayan nih teman-teman Agak berat ini Ini kemungkinan kurang lebihnya Ini beratnya Berapa ya? 5 kg Ini gak salah Dan kabelnya sangat panjang Saya tarik dulu teman-teman 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter Untuk kabelnya ya Ini kurang lebihnya 4 meter panjangnya Dan ini untuk rotasi ya Untuk putaran yaitu fungsi memutar Bisa dilihat seperti ini Seperti ini Ini untuk ngebar biasa Untuk Dan ini untuk drill Ya Mungkin yang ini Untuk mahat ya Yang ini ya Ini untuk melubang tembok Oke ini Seperti tadi Ini untuk putaran biasa ya Gak ada drillnya Jadi Ini gunanya Mungkin untuk Triplag atau apa Melubangi juga bisa Dan ini untuk Melubangi tembok Seperti kita mau pasang Warplug atau apa Bisa Seperti ini Dan ini Ini untuk Pahat ya Ada logonya Pahalu ini Ini ada tulisannya Boss Hammer Jadi ada fungsinya Pada putaran tadi ya Nah disini Dilengkapi juga Ini teman teman Nah seperti ini ya Biasanya ini ya Mutarnya ke kanan Yaitu tujuannya untuk Melubangi Untuk mencobotnya Kita tinggal Barang ke bawah Oke jadi Seperti ini ya Barangnya Keren Mulus Agak berat sih Ini Original teman teman ya Mungkin Kalau harganya Teman teman Ada yang mau nanya Nanti saya taruh Harga List harga Sekaligus Spesifikasinya Secara jelas Saya taruh Di Dekripsi video Teman teman Bisa baca langsung Kalau harganya Sekitaran 1 8 Ratus 1.800.000 Oke teman teman Kita lihat lagi Untuk Perlengkapan Berikutnya Ini ada Pegangannya Teman teman Seperti ini Oke Kita dilengkapi Dengan Pegangan Dan cara Mengencanginya Mengencangi Teman teman Kita tinggal Putar saja Putar ke kanan Oke Untuk Memasangnya Mudah sekali Tinggal Kita masukkan Ya Kita Kendorin Dulu Teman teman Nah Seperti ini Kita Kencangin Lagi Oke 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 Jadi Seperti ini Nimpaknya Nah Bisa dilihat Oke Teman teman Ada lagi Ini Kelengkapan Lagi Yaitu Wah Dapat Matatur Banyak Ini ya Saya Saya lihat Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Wow Ini ada Dilengkapi Tujuh Matabur Oke teman teman Seperti ini ya Ini matabur Ini ya Ori teman teman Ada tulisannya Boss ini Bisa kelihatan Enggak teman teman Yang jelasnya Disini Original Bass ya Jadi Dapat Bonus Matabur Ini ukurannya 6mm 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 Terus yang lainnya Ini juga 6mm Cuma panjangnya Beda ya Ini untuk Jangkauan yang Lebih Sulit Mungkin Buat Melubangi Tempat Tempat Yang Sempit Kayak Itu Dan Yang Lainnya Ini 8mm Agak Besar Sedikit 8mm Ada Lagi Teman teman Ini 10mm Besar Sedikit Ya Nah Ini Paling Besar 12mm Jadi Ini Fungsinya Untuk Yang Matabur Ini Matabur Buat Korek Ya Yaitu Untuk Melubangi Baik Untuk Melubangi Bikin Lubang Buat Apa Itu Dinyabol Ya Biasanya Pakai Matabur Yang Kayak Gini Oke Dan Ini Ada Lagi Yang Satu Yang Bedanya Ini Matabur Buat Mahat Gantinya Mahati Ya Teman teman Kalau Manual Kan Pakai 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 Dipahas Jadi Ini Langsung Pakai Buat Mahat Langsung Lagi Lagi Ini Kelembaganya Sabu Yaitu Ini Adalah Buat Ukuran Ukuran Yaitu Untuk Apa Ya Kedalaman Kedalaman Kita Untuk Mengebor Jadi Ini Pakai Ukuran Seperti Ini Oke Teman Teman Untuk Berikutnya Kayak Apa Itu Bunyinya Ya Saya Akan Coba Review Juga Saya Coba Langsung Oke Kita Pasang Ini Benda Kalo Kali Ini Saya Pasang Pakai Yang 10 Mili 8 Mili Yang Kecil Saja Oke Jadi Ini Pakai Yang 8 Buku Untuk Pemasangannya Gampang Sekali Ini Biasanya Ditarik Sedikit Jadi Seperti Ini Kalo Sudah Ada Suara Gitu Ya Seperti Ini Jadi Masanya Harus Seperti Ini Jadi Kalo Kita Tarik Diri Kalo Nggak Lepas Berarti Ini Sudah Menong Sudah Menong Oke Saya Akan Coba Bunyikan Oke Temen Jadi Seperti Tadi Ini Buat Mahat Jadi Lihat Ini Buat Melubangi Yang Ini Seperti Temen Lihat Nah Ini Muter Yang Ini Buat Melubangi Buat Bidu Melubang Bicor Ataupun Tembok Jadi Ini Ada Gambarnya Sendiri Dan Saya Putar Lagi Ke Pertama Tadi Nah Ini Suaranya Nggak Ada Drill Suaranya Nggak Rek Rek Kayak Tadi Ini Buat Melubangi Ya Mungkin Sejenis Partisan Pun Sudah Bisa Jadi Nggak Usah Dipakai Yang Drill Seperti Ini Oke Saya Akan Coba Langsung Tray Dipakai Yaitu Cor Saya Akan Coba Buat Melubangi Cor Oke Teman Teman Langsung Aja Saya Akan Mencoba Yaitu Buat Norek Cor Yang Grid Yaitu Grid 25 Dan Ini Adalah Cor Ini Keras Soalnya Grid Bagus Ini Bekasnya Dulu Ini Cor Kompre Deck Slab Oke Langsung Aja Saya Akan Coba Lubangi Ini Dengan Mesin Tadi Ini casting Boom Yang PEMB구나 Symm wah ternyata enak temen-temen nah jadi ini sudah lubang ya lubangnya ini kedalaman sampai ini ya kira-kira ini 10 cm 10 cm lebih 12 cm dan hasilnya cantik sebab ini getarannya enggak enggak terlalu neret gitu ya oke untuk yang kedua saya akan mencoba juga yaitu memahat kita lepas dulu keren tempatnya ini kayak gimana ini oke jadi seperti ini temen-temen dan jangan lupa untuk memahat kita posisikan di gambar palu nah enak temen-temen masih baru soalnya oke jadi seperti ini tadi ya bos profesional 244 oke buat temen-temen mungkin yang mau beli ya secara detail yaitu keterangan spesifikasi harga nanti saya taruh linknya pada di deskripsi video ini oke terima kasih dan jangan lupa agar channel ini bisa berhubungan agar bisa break ya di like comment ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.